Pikir-pikirin kamu terus Oh masak Iya lah Kamu pake nanya lagi Aku sebenernya Suka sama kamu Apa putus? Andra! Sudah juang Apalagi ini? Andra! Masak Masak Heyo Whatsapp gang, semua yang lalu gue komo Ricky Dan gue gigi, dikatakan, putus. Oke geng, ini kita lagi mau dalam perjalanan memenuju ke rumah kalian barunya kita namanya Sheila. Dan kita masih ada di kota Manado kali ini. Dan dari laporan yang kita terima, kalau Sheila ini bilang kalau dia sekarang lagi ngejain hubungan LDR dengan cowoknya. Iya, dan itu yang menyebabkan katanya hubungannya dia sama cowoknya jadi renggangan. Emang wajar sih kayak gitu, pasti ada kerenggangan kalau misalnya LDRnya. Dan di sini dia emang mengadu sama kita karena emang dia tidak mau ada perubahan yang terjadi dalam hubungannya ini. Ini kita emang udah mau nyampe ke rumahnya dia. Dan kita pengen untuk nanya-nanya sama dia tentang permasalahan ini seperti apa lagi dong. Dan pada saat gue sama gigi sampai di depan rumahnya Sheila. Dim kata kamu tuh si Andre tadi ada standby di depan rumahnya. Ini ngabarin ke gue, kalau... Kok itu kayak lagi ribut mo? Fatar, Fatar, mau dituatar? Mau dituatar, mau dituatar mo. Masalah, masalah, masalah. Itu klien kita ngapain berantem di Sinatar, itu siapa? Gak tau mo, gue masih ngintain mo, kayaknya tamunya dulu ya mo. Dipantau aja dulu, dipantau aja dulu, Fatar, boleh dituatar. Oke, oke, oke. Gak perlu tahu siapa kita. Eh, mulai sekarang... Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa tapi topes origami mulai pangana, dang? Sudah juga perlu banyak tanya, mulai sekarang jauhi Andra. Oke? Hah? Andra tapi... Nih, udah sampai taman. Sudah juga, sudah juga gak usah penuh tau. Tidak usah penuh tau. Tidak buat, he? Lo gak sopan banget sih, ih. Eh, jadi penuh buat tau sopen ya? Oke, yaudah lepasin aja cewek yang baru datang lepasin aja. Lepasin aja ceweknya. Ya mau gue tetap fokus ke klienmu. Oke, yaudah. Gue nyampein kliennya deh. Gue nyampein kliennya deh. Gatau, dia berantemah sama siapa kita juga gak tau. Gitu loh Gigi. Dia perasaan situasi sudah aman, baru gue sama Gigi turun dari mobil. Yuk, dan kita langsung nyamperin si Shisela disitu. Kenapa? Halo. Halo, gue Gigi. Oh iya, gue yang... Emang udah janjian sama tim matang putus ya? Oh iya, iya kak. Ini sorry gitu, karena emang... Lu kan emang mengirim email ke tim matang putus kan? Dan lu emang butuh juga bantuan dari tim matang putus, bener? Oke, nah makanya disini, kita dari tim matang putus emang dari tadi udah ada di depan rumahnya lu. Tapi tadi pada saat kita datang, kita ngeliat lu lagi berdebat dengan seorang cewek. Itu cewek tadi siapa? Aku juga gak tau kak, dia tiba-tiba datang bentak-bentak aku, terus nyuruh aku join Andra. Andra bukannya cowoknya? Iya, aku cuman bingung. Lu gak kenal siapa dia dan dia hubungan aku sama Andra? Iya, gak pernah. Gak pernah tau? Enggak, gak tau. Terus apa nanya ke dia, terus dia bilang aku gak perlu tau. Berarti dia harusnya gak punya hak dong buat ngomong gitu sama Andra. Iya, iya. Tadi dia ngasih ini ya ke lo di depan. Iya, ini origami aku yang aku kirim ke Andra. Oke, jadi berarti si cewek ini emang kenal banget sama Andra dan tau banget tentang hubungan lu sama Andra dong? Iya, makanya gak aku curiga. Oke, ini kita boleh duduk dulu biar tenang. Oke, biar enak ngobrolnya boleh? Oke, yaudah. Yuk, coba. Kita nyuruh dia untuk duduk dulu untuk menenangkan diri, sambil kita pun akhirnya nanyain lagi soal apa masalahnya dia. Ini yang lu bilang sama kita, tadinya lu ngejadi hubungan ini baik-baik bersama Andra. Gak ada masalah apa-apa? Gak ada, Kak. Sekecil apapun lu gak punya masalah apa-apa sama dia? Gak ada, gak ada. Lu pas lagi LDR sama dia, lu sempet ada posesif kah? Atau apa kah? Gak ada. Oke. Pertama kali kita LDR-an, kita tuh biasa-biasa aja, sebenernya gak ada masalah sama sekali. Oke. Jadi kita sering nelfon, sering chattingan. Tapi sebulan terakhir ini ngilang. Lu gak ada dapat informasi apa-apa lagi tentang Andra? Iya, Kak. Aku cari tau ke temen-temannya. Terus temen-temennya bilang, Andra itu udah ada di Manado. Aku kaget kan, Kak? Jadi posisinya sekarang Andra itu lagi ada di Manado? Iya, Kak. Oke. Aku sempet berapa kali jalan sama dia. Aku nyari dia dan bapak. Oke, terus perasaan lu ketemu sama dia, bagaimana pertemuan kalian berdua gitu? Karena lu pasti bisa nanyain ke dia dong, kenapa satu bulan terakhir dia ngilang dari lu dan gak ada ngirimin origami lagi? Udah, Kak. Semuanya udah aku ditanyain ke dia. Tapi dia cuek banget, gak peduli banget. Gitu, Kak. Karena disini dia butuh bantuan dari tim kata kamu terus untuk mencoba mencari tahu apa penyebab perubahannya Andra. Dan apalagi sekarang dia juga pengen tahu apa hubungan Andra dengan cewek tadi. Oke, yaudah. Berarti kalau kayak gini kan kita emang udah tahu juga permasalahan inti dari permasalahannya ini seperti apa gitu. Dan kalau begitu kita emang harus menyelidiki Andra. Coba tanyain dia lagi ada di mana? Oke. Ajakin ketemuan aja kalau bisa. Oke. Bisa aja. Di tempat tongklongan biasa. Bisa kan? Aku kesana. Oke? Tungguin aku. Ini di mana? Di mana? Dia nganggap teleponnya lu kan? Iya, Kak. Tempat tongklongan dia bilang di tempat tongklongan dia. Lu tahu tempat tongklongannya ada di mana? Aku mau minta izin dulu ke lu. Oke, yaudah. Kita izin sama orang tuanya. Kalau bisa, kita bisa langsung ketemuan sama orang tuanya. Lu juga gak masalah. Ma. Halo, Tante. Tante. Selamat siang. Halo, Tante. Apa kabar? Oke. Ini kita emang lagi mencoba untuk ngebantuin anaknya Tante gitu loh. Kita pengen untuk jalan dulu sama Shela. Tapi di sini kita dari katakan putus Ransivi. Ya, akan ngejaga Shela gitu. Karena tujuan kita di sini untuk ngebantuin masalahnya Shela sama cowoknya dia, Antra. Ya, tapi Tante minta tolong ya. Jaga baik-baik anak-tante. Ya, Tante. Anak-tante satu-satunya. Ya, pasti. Ya, kalau boleh minta nomor telepon ya. Oke. Oke. Nomor telepon Garten aja ya? Oke, oke. Tante pasti boleh. Nomor telepon dia aja Tante. Dia krunya kita. Nanti Tante kalau emang pengen nanyain gimana kabarnya Shela ke dia aja. Oke. Kita pamit dulu boleh ya Tante ya? Abis itu Shela pun langsung masuk ke dalam mobil kita dan kita langsung menuju ke tempat tongkongan Andra itu. Jadi emang berasa banget perbedaannya dia ini yang dulu sama yang sekarang gitu loh. Dulu ini dia emang sayang bersama lo. Dan lo ngerasain kemudiannya cinta bersama lo. Tapi sekarang untuk ketemuan aja emang susah banget dan untuk lo nelfon dia emang susah banget. Ya. Pesan gue satu di sini. Lo sendiri juga harus berani untuk ngomong sama dia untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah termasuk di sini nantinya pada saat lo ketemuan sama dia lo harus tanyain soal origami ini. Iya kan. Karena emang lo bilang lo sering ya tuker balik saling mengiritkan origami ini gitu berasal dia di Jakarta ya kan. Ini harusnya berharga banget buat dia dan berharga banget buat lo. Oke ya udah. Akhirnya kita udah nyampe di tempat tongkongnya si Andra dan Andra pun ada di sana geng. Itu yang lagi ngomong-ngomong ya? Itu kan cuangnya kan? Oh iya iya itu dia itu dia. Oke kak Tar, kak Tar. Oke itu target kita disana Tar siapin kamera dong Tar. Monitor Tar. Oke udah udah. Ini lo kenal sama temen-temen tongkongannya ini. Lo bilang kalau dia ini sekarang udah ngukut sama temen-temen barunya dia. Iya. Berarti lo gak ada yang kenal sama temen-temen dia yang ada di sana? Enggak kak. Oke dan lo gak coba tanya sama temen-temen lamanya dia mungkin dia punya masalah sama temen-temen lamanya dia? Enggak ada, gak ada yang berani bilang ke aku. Oke berarti intinya sekarang disini dia udah sangat-sangat tertutup banget ya sama lo dan gak lo ngasih tau sama sekali apa-apa. Oke jadi emang banyak banget perubahan terjadi perasaan dia balik dari Jakarta itu. Berarti ini hak lo banget untuk tau gitu. Karena lo pacarnya dia dan gue yakin kalo dia sayang sama lo dia pasti bakal gak jelasin ini semua sama lo. Oke. Yang penting lo harus berani nanyain ini semua. Yaudah lu samperin dia. Kita bakal mantau dia disini. Yuk. Akhirnya dia turun dari mobil kita dan dia langsung nemuin Andra. Eh kenalin Shayla. Tapi teman. Dia ngendalin sih. Kaliannya kita sebagai temennya dia ke temen-temennya dia yang lain. Tegak banget sih. Itu ceweknya dia loh ini kelewatan sih mo. Kalau emang dia lagi bersosialisasi dengan temen-temen barunya dia harusnya dia mengakui dirinya dia dong gitu. Dan ngasih tau ke temen-temen barunya nih kalo ini adalah pacarnya gue gitu ya kan. Temen-temennya akhirnya cabut dan pada saat itu tuh Sela langsung nanya sama si Andra. Apa ngapai maksud tadi ngabilang apa ngapai temen-temen kita itu ngapai temen. Kita kok emang ngapai cewek. Kayak mana apa gitu dang. Tidak. 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 Siapa dia? I don't know. Semua kita harus cerita pada anak, so. Musti, no. Apa ini origami-origami ini? Terlalu gak kekenakan-kanakan, gak tau. Dia tidak ngejelasin siapa cewek yang datang ke rumah si Sela tadi. Iya, berarti pasti ada apa-apanya. Dan gue yakin dia nyembunyiin sama si cewek itu. Kita lagi ngomongkan. Gak tau gak nape kelakuan itu. Apa? Anak-anak sekali, kita bosan dengan anak-anak. Oh Tuhan Andra, dia mau gak di bagi bidang sekarang. Sela, sekarang kita maut orang putus ya. Ya ampun, kenapa sih cewek lu datang ke sini lho? Cewek lu nyamperin lu gitu. Lu gak kasih penjelasan apa-apa. Sekarang lu mau kasih dia. Lu sama gini kaget kita. Dia bilang dia udah muak sama origami itu. Bahkan toples itu. Apa putus? Andra! Sudah dong. Apa lagi ini? Yuk, buka! Andra! Aku rasa hatiku tak hatiku. Kau lupakan semua janji-janji manismu. Cinta yang pernah aku rasakan. Terima kasih.